Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to ramasya.net pada kesempatan kali ini kita bahas satu aplikasi lagi aplikasi di Android jadi ini kita untuk update playlist tentang Android Chromebook teman-teman seperti itu dan aplikasi yang akan kita bahas adalah vektor motion nah seperti ini teman-teman ini adalah vektor motion dan nah seperti ini teman-teman jadi tampilannya cukup simpel dan ini kita bisa buat tampilannya jadi resisible menjadi bisa pun bisa tablet bisa resisible nah disini kita pakai resisible ya teman-teman agar bisa menyesuaikan dengan Chromebook Nah kita selanjutnya adalah buat new project seperti ini dan ini ternyata sudah ada template teman-teman nah oke seperti ini bisa kita buat yang 720 disini unitnya kita pakai ukuran pixel kayak seperti ini Oke nah ini dia jadi kalau misalnya sebelumnya kita sudah bahas beberapa software animasi dua dimensi yang ada di Linux Nah sekarang kita akan bahas yang ada di lingkungan Android ya jadi ini satu jalur sama rock animator sama flipaclips nah seperti ini teman-teman dan ini untuk vektor motion ini dia sementara gratis teman-teman kalian bisa langsung menuju ke sini vektor motion oke nah ini dia jadi dia itu melihat gratis teman-teman jadi remotion apps seperti ini dan dia itu last update-nya itu Mei kemarin teman-teman jadi baru ya 2023 teman-teman oke nah ini dia jadi ada layer animasi dan lain sebagainya disini dia launchingnya itu 2022 teman-teman dan ini usernya masih 10.000 tapi udah banyak ya ini teman-teman nah seperti ini ini ada tampilannya terus kita bisa ctrl nah setelah itu disini kita akan cobain untuk buat kotak ya buat kotak nah seperti ini buat lingkaran oke lalu kita buat warnanya ganti jadi merah nah seperti ini terus ini kita ubah jadi biru ininya ya teman-teman ya di bagian sininya yang ditarik ke ininya tarik sudah oke nah setelah itu kita back oke selanjutnya disini kita akan langsung menuju ke sini kita akan coba gerakan ya teman-teman ya gerakan yang ada di sini nah misalnya kalian klik pada bagian ini oke animation setelah itu disini kita pilih auto animation nah sebelumnya kita atur dulu untuk timeline-nya nah ini dia template-nya teman-teman di bagian ini template plus sequence nah seperti ini sequence back timeline kita akan coba ubah ini kita tarik ya kita tarik ke frame nomor 60 lalu kita ubah disini posisinya jadi seperti ini ini posisinya seperti ini agak kita kita besarin terus ini kita tarik kesini ke bawah nah seperti ini nah kita aktifkan dulu teman-teman ya seperti ini oke nah lalu kita ubah kesini kita tarik kesini nah ini kalian lihat ini udah warnanya kayak gini ya lalu kita ubah kesini ini agak kita kecilin lalu disini kita ubah besarin seperti ini nah kalau kalian jalankan kita klik tarik nah disini kita buat lagi di sini ya di bagian sini kita ubah posisinya seperti ini di posisi seperti ini ini ada keyframe lagi tuh lalu disini kita ubah ini kayak gini kayak gini nah kalian lihat ini udah berubah teman-teman Oh untuk playnya disini enter kali ya Oh enter itu saving project nah seperti ini jadi untuk ngeplay klik ya pada bagian ini ya teman-teman tuh oke nah seperti ini teman-teman terus selanjutnya disini ada layar ya jadi ini ada rectangle ada ini kalau misalnya kalian mau hubah-ubah disini ya tinggal tarik aja atau kalian mau hitin nah seperti ini tinggal klik pada bagian ini terus untuk bagian tool itu dia juga ada ini teman-teman pen tool nih kalau kalian lihat disini kita bisa buat pen kayak gini dan ini cukup keren ya Wah ngeremen terus kita bisa buat teks kita coba lihat teksnya Oke agak ngelag kita klik dua kali ngelag nah seperti itu kalau teman sayang sekali ini ada permasalahan ini kayak gitu tuh jadi di bagian teks yang jadi permasalahan Oke selanjutnya disini kita bisa langsung lihat di bagian sini nih teksnya kita coba ganti nih Oke Oh kita tarik dulu teman-teman nah pantesan ini ya di bagian sini ya kita tarik nah oke oke dan kita bisa ganti disini kita bisa ganti ganti seperti ini terus kita ganti fontnya ternyata disini fontnya kita bisa ke font flip-flip dan enggak ada font sama sekali Oke kita bisa ganti pakai oropoto tapi ini enggak ada yang lain tapi saya kasih ini kasih oke miring dan lain sebagainya teman-teman opacity nya juga sama Oke kalian juga bisa masking di sini ganti warna misalnya kita ganti warna ini Oke sudah terus selanjutnya disini kita bisa pakai background blur atau enggak 3d atau enggak seperti itu Nah setelah itu kalau udah semua temen-temen udah semua tinggal kalian render aja disini sudah rendernya bagaimana rendernya seperti ini temen-temen di bagian atas sini ya temen-temen rendernya export G disini kita bisa pilih beberapa format ini ada mp4 sama mgift Oh aja temen-temen ya kedua itu aja disini kita bisa buat skillnya sekalian beberapa misalnya disini Oh kita taruh segini ya oke oke dan kalau kalian lihat di sini untuk proses renderingnya temen-temen ini tadi kayaknya ada 70 frame deh dan ini cukup cepet ya Oke sudah selesai teman-teman kita akan cobain langsung disini kita save ya di misalnya disini di bagian download kita save klik Oke sudah selesai teman-teman kita sudah berhasil ya tinggal kita di bagian download ini terus disini ya vector motion error dan oke kita akan coba ulangi Oke Oke save kesini oke kalau bisa dirasa udah cukup tinggal karen teraja seperti itu teman-teman cuman disini aku mengalami kegagalan ya kegagalan ketika rendering kita akan coba untuk sesenya sesenya itu kita coba kecilin aja segini Oke apakah sama nah ini dia yang ini udah berbeda teman ini berhasil terlihat tuh langsung jadi oke jadi seperti itu temen-temen kita bisa membuat animasi menggunakan software ini jadi ini untuk menambah koleksi kita ya bodepah untuk pembahasan dengan berbagai macam software yang bisa kita jalankan di Chromebook seperti ini teman-teman dan saya rasa ini cukup mudah dipahami sih karena ini untuk editing ini objek ya lebih ke ini kalau misalnya shape ya berarti ini parameternya shape semua kalau ini teks berarti ini ya teks terus disini kita bisa tambahin insert ini ada shape beberapa shape termasuk disini td art circle seperti ini misalnya dan banyak hal tetapi aku masih enjoy yang ini deh selanjutnya disini di bagian ini itu adalah isi dari skinnya teman-teman jadi kayak di OPS kalau kalian pakai OPS ini kemungkinan kalian paham disini nah terus untuk bagian ini yang tempat untuk animasi ya penganimasian termasuk disini kalian mengaktifkan timeline plusnya nah template seperti ini selanjutnya untuk bagian setting disini hanya seperti ini aja udah kalau sudah enter kita oke nah disini kalian lihat ini sedang rendering nah sudah selesai teman-teman oke kita lihat ini dia yang tadi yang barusan oke sudah selesai teman-teman ini sederhana banget tapi ini sangat cocok untuk pemula nah kira-kira seperti itu ya untuk membahas kali ini dan kesimpulannya adalah disini untuk Chromebook ini kita bisa menjalankan ini teman-teman ya bisa menjalankan make vector motion selapa sebagai salah satu alternatif untuk membuat objek yang bergerak kira-kira seperti itu sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax